Jualan ini yang ada dokter. Akan pakai kapan? Akan pakai ya? Enggak mas. 7, 8, 9, 10, 2. Bukan ini itu 2-2an. Ya gimana, Nip? Jualan sabu. Dalam bungkusan parmen dan mie instan inilah, Hendrik alias Ujang, pedagang jeruk keliling, mengedarkan sabu selama 3 bulan belakangan. Aksinya terhenti saat dibekuk oleh Satuan Narkoba Polres Karawang, Jawa Barang. Ia dibekuk saat berjualan jeruk kawasan kebun Kembang Cikampek Timur. Polisi temukan 30 gram sabu dalam keranjang jualannya. Sekarang kamu ini dari mana asal dari sabu ini? Saya dari yang orang dalam, Pak. Enggak. Mas Juna kan ini katanya udah dipaket-paketin, berarti kamu ketemu langsung dong, ya? Enggak, Pak. Dilempar juga. Oh, dilempar. Kamu setiap hari ini kan diturunin terus, dikasih map. Setiap hari kerjaan kamu berarti seperti ini, ya? Iya, Pak. Pelaku akui memang mengedarkan sabu sambil berjualan jeruk. Berkeliling ke beberapa tempat, sebenarnya lokasi si pemesan sabu gunakan pick-up yang berisi keranjang jeruk. Saat tiba di lokasi pemesan, pelaku tempelkan paket sabu yang sudah dikemas dalam bungkusan permen, bumbu masak, atau mie instan di pohon atau tiang listrik. Kurang lebih dua minggu penyelidikan, Alhamdulillah, bisa ditangkap di daerah kebon. Kembang Cikampek. Kembang Cikampek. Cikampek. Kura-kura degang jeruk, kemudian juga menempelkan sesuai dengan instruksi dari orang yang memerintahkan tersangka. Dari penyelidikan sumontara, pelaku akui bekerjasama dengan salah seorang napi di Lapas Garut. Pelaku mendapat upah 100 ribu rupiah jika berhasil mengirimkan kiriman paket ke pemesan. Polisi kini tengah selidiki sang napi. Iman Budiman melaporkan. Terima kasih telah menonton!